Pemirsa adanya pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini akibat pandemi COVID-19 menjadi berkah bagi pedagang hewan kurban. Pasalnya sejak keberangkatan haji dihentikan sementara oleh pemerintah, banyak calon jemaah haji dari wilayah Bandung Raya dan Jabodetabek yang memesan sapi untuk keperluan kurban. Meningkatnya pemesanan sapi untuk keperluan kurban kali ini, salah satunya dirasakan Ana Gugum, pemilik peternakan sapi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Parat. Gugum menceritakan, sejak bulan Mei hingga sepekan jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di peternakannya sudah tembus 510 ekor. Bahkan omset penjualan melonjak hampir 50% dibanding tahun lalu. Meski demikian, dirinya sempat pesimis penjualan tidak akan melampaui target karena adanya pandemi COVID-19. Meski pembeli hewan kurban dari perorangan, khususnya calon jemaah haji meningkat, tetapi pembelian hewan kurban dari sekolah dan pesantren mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya penghentian sementara aktivitas tetap muka siswa, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pergeruan tinggi untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, untuk sementara ini yang kita rasakan ya, masih di suasana COVID ini, ya ada peningkatan dan penurunan gitu kan. Jadi untuk peningkatannya, karena mungkin ada penundaan jemaah haji, jadi Alhamdulillah, misalnya penambahan untuk kelas perorangan bertambah gitu kan. Jadi posisi yang rame itu di harga Rp22.000 sampai di Rp30.000.000 sampai Rp30.000.000 sampai Rp40.000.000. Cuman yang agak menurun mungkin di kisaran di bawah Rp20.000.000, ya itu istilahnya karena untuk biasanya yang pesan itu banyakannya pesantren dan sekolah. Untuk kurban kali ini, banyak pembeli memesan sapi super. Mulai dari jenis sapi limosin, simetal, brahma, serta yang bobot tubuhnya di atas 700 kg dengan kisaran harga minimal Rp40.000.000.